Jadi kalau waduh, ya waduh kecingaan, aduh, gak benar itu, gak aduh Ustaz dapet ilmu, dia ini dapet ilmu, ada ngajari kalau mandi waduh, pas waduh buka ke pintu karton ya lo, aduh, tinggal rumah mertua bulu, kamar mandi si ko itu lo, eh ngajar udah ngajar itu suan tiga kali ke kanan, kita lagi mau wong air kecil Ustaz, apakah bisa terus dilanjutkan Ustaz, wong air kecil itu kuyuh maksudnya, saya ini bingung, wong air kecil sama kuyuh itu sama enggak gitu Lobang apa? Lobang pantas Lobang? Penganus 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 Oh anggis, saya ini gak ngerti Iya disemprot-semprot juga Iya Masa dibiarin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bang Dayan disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Baik kita akan melanjutkan kajian kitab Hidayah-hidayah kakang-kakang saya Kita masuk ke bab berikutnya Yaitu tata cara mandi juruk Atau mandi wajib Ini harus diperhatikan Jangan dianggap sepeleh Karena sampai hari ini banyak ibu-ibu yang tua-tua ini kadang-kakang mandi wajibnya gak bener Mandi wajibnya gak lurus Ada yang gak acak mandi wajib Jadi berlama bertahun-tahun Nidak mandi wajib Jadi ini satu pelajaran yang amat penting Kenapa aku nolak ke ibu-ibu Karena ibu-ibu yang paling sering melaksanakan mandi wajib Minimal sebulan Sekali Paling kecil itu Kenapa? Karena ibu halangan Kalau bapak-bapak ini jarang Apalagi cak ato-tok lah jarang mandi wajib Kalau ibu-ibu mesti setiap bulan Selesai halangan harus mandi wajib Jika engkau dalam keadaan junuh Atau berhadas besar Karena keluar mani ketika mimpi Atau karena bersetubuh Dan sebab lainnya Maka engkau wajib mandi besar Jadi sababnya mandi wajib itu Keluar mani Baik mimpi maupun melalui hubungan suami-suami istri Basulah kedua tanganmu tiga kali Hilangkan kotoran yang ada di badanmu Berarti ibu Mandi dulu kita mandi cak biasa Mandi bersih cak biasa Kemarin itu ada ini katik lagi Mandi Apa namanya Mandi bersih-bersih dulu Bersabun Dari pucuk ke bawah Sudah selesai bersih ke Lalu ibu yang kedua Kemudian berwuduk Lalu kemudian setelah dibersih Kalau berwuduk Seperti wuduk yang engkau lakukan Ketika engkau hendak sholat Dengan menyertakan sebuah doa-doanya Hanya Jangan engkau membasu kedua kaki Kecuali setelah selesai mandi Jadi ibu Selesai kita mandi bersih kalau Sabab-bapak mandi bersih kalau Kamu berwuduk Tetapi wuduknya Sama seperti kita wuduk nak sholat Yang dicuci sama Beda Kali wuduk mandi ini Dia jangan dicuci kakinya Terakhir kaget setelah selesai Mandi wajib Baru datang Baca tak mikir ini Rumah sahabat juga Ini Jadi apa namanya Apa namanya tadi wuduk Kita selesai wuduk Nah kaki jangan dicuci dulu bu Ditundahkan dulu Nyucinya terakhir setelah mandi Nah tapi niat Niat wuduknya Bukan na'wa itu Doa lelusli Nawa itu Doa Lirafil hadasil asgar Bukan Tetapi na'wa itu Doa lelusli Sengaja aku berwuduk Untuk mandi Jadi niat kita wuduk Untuk mandi wajib ini Sertahkan doa-doa Yang diajarkan oleh Imam Bozali Dalam kita Hanya saja Kaki jangan dulu dicuci Kaki jangan dulu dicuci Nyucinya kaki itu terakhir Ya Tak boleh niatoto ya Tak boleh kebaran ni Kejuali setelah selesai mandi Karena hal itu akan Jangan jauh-jauh Parah-parah namun gitu Ya Dah pening bala aku ni Kuntel-kuntel Hanya saja Jangan kau membasu Kedua kaki Kecuali telah selesai mandi Karena hal itu Akan lebih hemat air Siramkanlah air Di kepalamu Tiga kali Disertai dengan niat Menghilangkan hadas besar Karena junuh Lalu siramkan air Ke tubuh bagian kanan Sebanyak tiga kali Kemudian bagian kiri Tiga kali pula Gosokkan tubuh bagian depan Sebanyak tiga kali Dan begitu pula yang belakang Selai rambut Kepala dan rambut Nyenggot dengan air Yakinkan bahwa Engkau telah menyampaikan Air kelipatan-lipatan tubuh Dan tempat tumbuhnya rambut Baik yang tipis Maupun yang tebal Hati-hati Jangan kau menyentuh Penismu Dengan telapak tanganmu Setelah berwuduk Karena jika hal itu terjadi Maka wajib bagimu Untuk mengulang Wuduk kembali Ada pun yang merupakan Rukunan kewajipan Mandi wajib Dari semua yang telah tersebut Sebagai berikut Jadi perhatikan bu Pak Setelah kamu mandi Wuduk biasa Wuduk apa namanya Nak solat Tapi kaki jangan dicuci dulu Lalu kemudian Lalu kemudian Ambil air Siramkan kepala Tiga kali Siramkan kepala Tiga kali Macam ini Lalu ambil lagi air Siramkan ke kanan Tiga kali Siramkan ke kiri Tiga kali Kapan menjatuhkan niat Kemarin kita sudah belajar Niat itu Menyengaja Berbuat sesuatu Serempaan dengan Apa namanya Gawainya Dikali ibu mandi wajib Itu yang pertama kali Membasarkan air Ke seluruh badan Pada saat itulah Bapak ibu berniat Berarti nyampakkan air Nawaib tul husla Lirab il hadas Al-akhibar Ala jami'il badani Nilai ta'ala Perhatikan ini Banyak ibu-ibu Yang nak bisa doa ini Anda pernah ngetes pengantin Nanyu Tahu tak kau ni doa Mandi wajib Tahu ustaz Apa doanya Sengaja aku mandi wajib Karena kakak Mungkin maksud dia itu Benar gara-gara lelaki Jadi dia mandi wajib Cuma tak macam itu doanya Sengaja aku mandi wajib Untuk menghilaskan hadas besar Dari seluruh tubuhku Karena Allah Ta'ala Kalau tak bisa bahasa Arab Bahasa Indonesia Kalau bisa bahasa Arab Nawaib tul husla Lirab il hadas Al-akhibar Ala jami'il badani Lilahi ta'ala Ya Diingatkan itu Jadi setiap Waktu nyampakkan air Pertama kali ke badan Langsung baca doa itu Tengah tiga kali Kanan tiga kali Kiri tiga kali Sampai kalau yang punya jenggot Atau maaf Bulunya tebal Agak di Apa namanya Ya di selai-selai Di mangkonya Ada sunatul fitra Hati-hati Kumis Bulu ketiak Bulu kemaluan Itu 40 hari Dicukur Jangan dibiar kepanjang Pokoknya 40 atau minimal Satu bulan sekali Dicukur Itu namanya Sunatul fitra Sunat kebersihan Dibersih ke terus Selama 40 hari Paling minimal 40 Maksimal 40 Buang 40 buang Kenapa Karena kalau ada air Yang tidak masuk Di selai-selai jenggot ini Di dasar kulit Maka hukum Handu wajibnya Dikasah Sama seperti Ibu-ibu kan Rambutnya Rata-rata panjang Maka ibu Rambut itu Agak Apa namanya Agak Di ini ke Apa namanya Itu Iya pulak Dan namanya Di Apa lah Singkanya Apa namanya Gak bisa Aku mengatakannya Itu Bingung Iya Banyu itu Di selai-selai Apa dia Namanya Ngerti Ngerti lah Maksud Akhir Dimasuk Kenian Ke kulit Kepala Ini Sampai Kamu Rasulkan Seluruh Kepala Ini Basah Jadi hati-hati Ibu Jangan Cuma Siram-siram Macam Itu Karena Belum Tentu Seluruh Air Itu Bisa Membasai Kulit Kepala Kamu Bekeramah Kira-kira Dibasai Kalau Baru Selesai Cucilah Kaki Cuci Kanan Tiga kali Kiri Cuci Tiga kali Maka Selesailah Bat Mandi Wajib Lalu ada Pertanyaan Ustadz Tadi kan Kata Ustadz Ngiramnya Tengah Tiga kali Kanan Tiga kali Kiri Tiga kali Aku ini Kemarin Belajar Kanan Dulu Tiga kali Kiri Tiga Baru Kebocok Tiga Tiga kali Malu Isus Kenapa Karena Yang termasuk Di dalam Rukun Coba perhatikan Rukun Dalam Mandi Wajib Adalah Yang Pertama Niat Yang Pertama Adalah Niat Yang Kedua Menghilangkan Najis Yang Ketiga Meratakan Air Keseluruh Badan Dengan Caru Nyiram Kenyum Itulah Rukun Niat Ngilangkan Hadas Tadi sudah Kita Wacu Niatnya Ngilangkan Hadas Besar Yang Ketiga Itu Ngerata Kebanyu Artinya Bebas Ibu Nak Tengah Dulu Boleh Nak Kanan Dulu Boleh Yang penting Air itu Disiramkan Makanya Kemarin Waktu Ada tanya Jawab Itu Di sungai Musi Yang Yang Lebih 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 Tinggal Melompat Lantung Begitu Nembol Sudah Selesai Manti Wajibnya Artinya Lebih Gampang Kan Yang Meremehkan Meremehkan Maka Selesailah Bab Mandi Wajib Ini Dan Ini Harus Bapak Ibu Praktekan Jangan Sampai Apa Namanya Salah Dalam Melaksanakannya Kenapa Karena Mandi Wajib Ini Termasuk Hal Yang Paling Penting Kenapa Kalau Bapak Ibu Dalam Kondisi Junuh Tak Boleh Solat Tak Boleh Ngaji Tak Boleh Pegang Quran Tak Boleh Puato Jadi Seluruhnya Terhalam Makanya Bab Mandi Wajib Ini Harus Benar-benar Kita Masuk Inian Kita Pacah Inian Sehingga Kita Yakini Bahwa Bab Yang Kita Lakukan Dalam Hal Mandi Wajib Ini Sudah Benar Baik Sudah Lama Mungkin Tidak Bertanya Jawab Saya Berikan Waktu Ingin Bertanya Jawab Masalah Mandi Wajib Ini Ataupun Tentang Hal Lain Yang Mungkin Dianggap Perlu Untuk Dipertanyakan Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Silahkan Ada Bapak Ibu Ibu Yang Angkat Tangan Ada Eko Belakang Hidup 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 Dulu Mik Jangan Diketok Langsung Ngomong Ya Langsung Ngomong Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saat Tentang Mali Wajib Saat Proses Kita Mali Wajib Deket Deket Pertanyaan Saya Ustad Saat Proses Mandi Wajib Saat Kita Mandi Basuhan Tiga Kali Kanan Kita Lagi Mau Buang air kecil Ustad Apakah Bisa Terus Dilanjutkan Ustad Buang air kecil Kuyuh Maksud Saya Bingung Kuyuh Itu Sama Enggak Gitu Jadi Kalau Kita Mandi Lalu Kita Mau Kuyuh Kuyuh Kan Aja Gak Bapa Nanti Setelah itu Kita Uduk lagi Ulang Lagi Mandi Kalau Mandinya Belum Selesai Tapi Kalau Mandinya Sudah Selesai Kita Mau Kuyuh Setelah Kuyuh Tinggal Uduk Aja Gak Usah Mandilah Gak Tinggal Sudah Kuyuh Gak Gitu Bingung Terbiasa Memasuk Klempang Maksud Nistana Agak Bingung Ada Lagi Yang Lain Silahkan Ini Depan Kasih Mic Gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini Kalau Saat Mandi Wajah Kayak Lobang Telinga Dibersihkan Tadi kan Sudah Disampaikan Bahwa Selain Daripada Yang Tadi Disampaikan Semuanya Sunnah Jadi Jangan Diremehkan Artinya Ketika Airnya Banyak Cucing Jedung Cucing Telinga Yang Lain Kita Bersihkan Tapi Itu Hukumnya Sunnah Dalam Kondisi Air Yang Terbatas Yang Penting Kita Ambil Par Par Dua Atau Rukun Tadi Seperti Itu Lopang 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 Penganus 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 Oh Ang Saya ini Gak ngerti Iya Disemprot Semprot Juga Iya Masa Dibiarin Aja Nanti Akhirnya Gak Sampai Kesitu Gak Sampai Semualah Selai Selai Tetapi Jangan Sampai Apa Namanya Tangan Kita Kena Kemaluan Dengan Lingkaran Dubur Jadi Tetap Disiram Tapi Jangan Dikelau Macam Itu Jadi Kelau Lalu Dikelau Dia Bisa Batal Masa Apa Kalau Ini Gak Cukup Disiram Jangan Digosok Masuk Ketangan Kita Karena Bisa Membatalkan Wuduk Yang Tadi Sudah Kita Lakukan Seperti Itu Ada Lagi Silahkan Ibu 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 Kasih Lebih Bertanya Daripada Sesat Di Jalan Kalau Malu Malu Kamu Apa Mandi Mandi 15 hari Jadi Dalam Kitab Sabina Batasnya 14 15 Maka Lebih Dari Itu Sudah Darah Istihada Darah Istihada Darah Penyakit Ibu Dokter Berobat Sudah Lebih Dari Setengah Bulan Masih Tak Berhenti Men Itu Biasanya Darah Penyakit Darah Penyakit Ibu Wajib Solat Hanya Bedanya Darah Penyakit Ibu Bebubuduk Setelah Masuk Waktu Solat Jadi Misalnya Sudah Ajan Allahu Akbar Allah Akbar Ibu Ke kamar Mandi Maaf Bersih Bagian Yang Itu Tadi Sudah Yakin Bersih Pasang Pempes Lalu Kemudian Ibu Wuduk Langsung Solat Jadi Kalaupun Lagi Solat Dia Keluar Itu Sudah Rukso Dia Tapi Wuduk Setelah Ajan Tidak Boleh Wuduk Sebelum Ajan Itu Aturannya Kalau Istihad Kalau Darah Penyakit Darah Penyakit Ada lagi Ajan 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 Apa Assalamualaikum Ustaz Misalnya Kita kan Dibajib Waktu Beruduk Boleh Keadaan Wisin Tertutup Waktu Beruduk Keadaan Wisin Pintu Isinya Pintu Ternyek Cuman Wajib Wuduk Boleh Dab Pintu Dalam Kondisi Ini Boleh Toto Apa Dibuka Rato Mana Maksud Itu Oh Ada Yang Ngajari Kalau Wuduk Ya Wajib Jingga Adu Gak Benar Itu Gak Adu Ustaz Dapet Ilmunya Dia Dapet Ilmunya Ada Ngajari Kalau Mandi Wajib Pas Wuduk Buka Pintu Karton Gak Lau Adu Tinggal Rumah Mertua Bulu Kalau Mandi Siko Itu Lau Ngajar Ada Ngajar Itu Ganti Ganti Biasa Wajib Biasa Bermak Nanya Bu Mungkin Ini Tengah Anggap Terus Tengah Kamu Tengah Tengah tolong Keterangan Itu Belum Tengah 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 Kat ada lagi dua ibu ada diwajibnya bukan kebanyakan sekarang kan jangan lupa memakai bahasa mungkin ada yang tidak pakai boleh tidak pakai bukan maksudnya ya kenapa kamu iya maksudnya tanpa bersana gitu kan dengan maklumuh itu pun yang minimal maaf minimal pakaian dalam jangan dilepas minimal itu tapi kalau yang paling bagus maki kelesan ini maki kain basahan pakai kain basahan pakai bukan mandi wajibnya mandi biasa juga macam itu memang kita nih karena kebiasaan di kamar mandi dewe ini jadi kita apa namanya siaran langsung padahal sebenarnya tidak tidak boleh tidak boleh tetaplah kita makin minimal pakaian dalam jangan dilepas kenapa karena kemarin usah ngomongin begitu masuk kamar mandi membuka pakaian apalagi nak baca doa lada setan iblis ngawasi kamu dan yang paling ditunggu oleh setan iblis ibu muka baju di dalam kabar mandi ngapa dia nak awasi iyo jangan ibu mentang-mentang lah tua biarlah usah lah tua juga masih digoyor ini iya tidak ngomong usah ini biar tua belis masih bersejar makanya tetap baca doa tetap pakai te telesan yang paling baik tetap pakai telesan itu sebabnya keadab baik apa hukumnya tetapi babnya keadab sebab adabnya maka kita telesan ada lagi yang lain ada lagi habis ya disini habis segala baik baik Bapak Ibu para jamaah ini mulia kira-kira Allah kalau tidak ada mari kita bersulawat sebelum kita tutup dengan doa maulid kita bersulawat bermaaf dengan ajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya lewat doa maulid juga ulami selamat menikmati selamat menikmati